RUU, saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR Masa saya ulang terus, saya ulang terus, saya ulang terus, sudah di DPR, sekarang dorong saja yang di sana Saya kira waktu rapat itu moralitasnya Mahfud MD lebih tinggi dari moralitas anggota Dewan, itu yang terjadi Berarti sekarang sudah di BPR merasa, iya itu sebabnya dia bisa membentak anggota Dewan, tidak boleh itu sebenarnya Sekarang ini kan masalahnya anggota Dewannya tidak bersih dan tidak nampak bersih, karena itu moralnya di depan Mahfud MD bisa didamprat dan geger Satu ruangan diam kok, gak boleh begitu, anda yang ngawasi, anda ngawasi Mahfud MD, bukan Mahfud MD ngawasi anda Nah ini terbalik kan, tapi faktanya begitu, anggota Dewannya memble, nah itu yang harus diperbaiki ke depan Anggota Dewan itu mestilah singa-singa pengawas, dia penjaga, dia anjing penggonggong, dan boranya harus kuat Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9, tahun ke depan atau ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah Jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, dia harus tunjukkan itikat baiknya untuk merespon suara-suara masyarakat Tapi kalau dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik, dengan dalam tanda kutip masyarakat tidak percaya dengan kepresidenan Bapak Jokowi Dengan tanda kutip masyarakat menjadi antipati dengan sistem pemerintahan, dengan tanda kutip masyarakat menjadi percaya bahwa isinya di dalam itu koruptor semua, ya silahkan untuk tidak dijawab Karena asetnya bisa dirampas juga Karena korupsi itu sebenarnya bukan takut penjara, karena takutnya cuma dimiskinkan Iya Gimana? Kalau Bapak setuju tidak dengan yang ini? Setuju juga dengan hal ini? Kan tak pakai PSI Oh, berarti setuju Badan eksekutif mahasiswa UI bikin video Sebenarnya gue juga kesel dengan DPR Kesel banget itu Pak Jokowi itu udah maksa untuk cepetan disahkan itu undang-undang perampasan aset koruptor Kenapa itu nggak dikerjain? Kenapa itu nggak dilaksanain? Itu kalau disahkan, setidaknya itu bikin orang jikper Kalau mereka pengen korupsi, ketahuan asetnya dirampas dan mereka dimiskinkan total Apakah itu tandanya semua anggota DPR RI itu adalah koruptor? Itu konteksnya gue nanya Bukan nuduh Cuma yang dilakuin badan eksekutif mahasiswa UI itu salah Itu salah Itu bukan mengkritik, tapi itu menghina Bukan kayak gitu caranya seorang mahasiswa dalam mengkritik Percuma loh sekolah tinggi-tinggi jadi mahasiswa Tapi cara mengkritiknya kayak begitu Nggak, itu salah Jadi, jangan malah ngajakin masyarakat untuk menghina Itu salah APO Apakah pemerintah dan DPR benar-benar ingin mengebut dan ingin mengejar RKUHP ini disahkan di akhir masa sidang? Dan apabila pemerintah dan DPR ingin segera mengesahkan RKUHP Bagi saya, ini adalah momentum untuk mahasiswa kembali bergerak Saat pemerintah dan DPR ingin segera mengesahkan RKUHP Maka kami mahasiswa juga ingin segera turun ke jalan Membangun tata kelola yang mencegah tindak koruptif Pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus Gunakan teknologi untuk digitalisasi, standartisasi, dan transparansi Perkuat implementasi sistem penanganan perkara terpadu Tingkatkan integritas aparat penegak hukum Dan kita harapkan bisa menutup celah-celah penyalahgunaan pemenang dan berlaku korupsi Kalau makan uang haram kecil-kecil ya okelah Maksudnya boleh, gak boleh banyak-banyak gitu Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah Dalam setiap ada proyek, ada yang namanya tikus-tikus Tikus-tikus yang berusaha mencari, mengambil rente di situ Ya makanya kalau, ya gue PSD lah ya Nah PSD ini kan sekarang menggaungkan undang-undang perampasan asep Karena sekarang tikus-tikus ini kalau ketangkep, mereka gak jera Temen-temennya juga gak takut Karena undang-undangnya tidak cukup keras Dan tidak cukup memberi pelajaran Misalnya, dimasukin pakai rompi KPK Ada yang malah dengan bangga, dia malah bikin Dia dengan bangga setelah keluar dari penjara, dia bikin buku Iya karena saya harus pakai rompi KPK untuk dipermalukan Saya mau bikin jadi sekeren mungkin Ada yang kayak gitu kan, malah dengan bangga Terus banyaklah orang-orang yang keluar dari penjara suka miskin Malah disambut seperti pesta Ini terantang semua orang-orang pejabat Kalau gak suka dengan saya, masih mau produksi Silahkan oleh kampanye tidak diri saya Dan saya tidak akan tenang akut kepada kalian Mencuri-pencuri uang rakyat yang membuat susah semua orang Dan saya betul-betul uang dengan kemonafikan ini Karena kita semua sumber jabatan Semua kelihatan sangat religius beragama Agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPN Jadi ini prosesnya sudah berjalan Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu Ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam Tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan Setelah terbukti karena payung hukumnya jelas Jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik Dia harus tunjukkan di tiket baiknya Untuk kemudian merespon suara-suara masyarakat Tapi kalau dia kemudian ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik Dengan dalam tanda kutip masyarakat tidak percaya Dengan kepresidenan Bapak Jokowi gitu misalnya Dengan tanda kutip masyarakat menjadi antipati dengan sistem pemerintahan Dengan tanda kutip masyarakat menjadi percaya bahwa Isinya di dalam itu koruptor semua Ya silahkan untuk tidak dijawab gitu Yang sering demo Tolong hargai orang yang pengendara lain Apalagi kayak kita ojol Gue harusnya tuh ke Palmera itu harusnya cuma jalan lurus doang Nyampe Palmera Tapi di gedung DPR karena ada demo lutai pada mahasiswa Akhir gue nyari jalan lain anji Kalau lu mahasiswa kalau udah gak ditanggapin lu pulang goblok Lu mendingan sekolah dulu Mungkin kan lebih penting demo-demo Tangan agak Tasian orang tau gak lu Yang kagak ikut demo akhirnya terlambat kerja Apalagi kayak gue nih yang nyari Dari duit jalan Gak gara lu anjing Kok mahasiswa pendidikan aja penting Daripada demo lu gak penting tau gak Dalam konteks hubungan antar negara Keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati Bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan Dan sebagai ketua ASEAN Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan Saya tegaskan kembali Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi Jadi begini Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke sembilan Tahun ke depan Nanti ini adalah tahun ke sepuluh dan tahun terakhir Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik Atau dengan berdarah-darah Undang-undang perampasan aset Yang katanya masih digodok Sepertinya tidak kunjung di proses PSI mencatat setidaknya sudah 6 kali rapat paripurna digelar Sejak surat Presiden atau Surpres Mengenai RUU tersebut diterima oleh DPR RI Namun tak kunjung juga dibacakan oleh pimpinan DPR RI SI tegas dan tidak akan pernah membiarkan kita lupa Akan perwujudan cita-cita mulia ini Meskipun ketegasan DPR RI dalam hal ini dipertanyakan Undang-undang ini sangat penting loh Urgent Kenapa? Karena masalah korupsi di negeri ini bertambah parah Dan menyeruak kembali setelah kasus BTS Dugaan adanya korupsi negeri ini Membuat kita menjadi bertambah anjlok dalam riset indeks persepsi korupsi Undang-undang ini penting Karena bisa membuat koruptor miskin Dan para penegak hukum dapat menyita dan merampas aset koruptor dan keluarganya Tanpa harus menunggu persetujuan dari pengadilan Koruptor itu takutnya apa sih? Takut miskin Mereka itu rakus Dan takut anak cucunya tidak bisa lagi bermewah-mewahan Makanya semua koruptor harus kita buat miskin Agar jerah Undang-undang ini akan membuat para pejabat yang korup setidaknya mikir seribu kali Dan juga takut untuk melakukan korupsi Pak Jokowi sudah berulang kali meminta agar DPR mengesahkannya RUU perampasan aset ini penting sekali buat melawan korupsi Selama ini kalau koruptor ditangkap Dia paling cuma kena kurungan badan beberapa tahun Ada sih dan daya harus dibayar Tapi tidak seberapa dibandingkan uang korupsi yang dia makan Setelah lepas dari penjara Dia bisa foya-foya menikmati hasil korupsinya Nah kalau RUU perampasan aset diterapkan Negara bisa merampas kekayaan si koruptor senilai-nilai korupsinya Bukan cuma uang yang dirampas Tapi juga bisa kendaraan, perhiasan, bangunan, pabrik, kantor, dan sebagainya Intinya, si koruptor itu akan dimiskinkan Diharapkan kalau itu dilakukan Koruptor akan berpikir ribuan kali sebelum berani makan uang rakyat Pertanyaannya kok para anggota DPR kelihatan gan sekali ya Menyetujui RUU perampasan aset ini Samping itu, apabila rancangan undang-undang perampasan aset ini disahkan LHKPN bukan hanya sebagai penghias laman website negara saja Tapi ia akan menjelma menjadi instrumen Dan pencegahan korupsi yang efektif DPR dengan Komisi I harus segera memanggil Jaksa Agung KPK, DPATK untuk mengadakan rapat dengar pendapat Dalam RDP ini, PSI akan hadir dan langsung menjadi lokomotif Dalam mengawal pengentasan kasus korupsi sampai ke parlemen PSI bertekad akan terus mengawal proses tersebut Sampai jadi undang-undang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan Para sahabat sekalian Ketua BM Universitas Indonesia atau BMUI Melki Sedekuang Beberapa waktu lalu menyampaikan pesan menohok Bagi Presiden Jokowi Duda atau Jokowi Dia mempertanyakan cara Jokowi menutup era kepemimpinannya Sebagai kepala negara Dalam podcast, ex-ketua KPK Abraham Samad Melki secara eksplisit Mengarahkan pertanyaannya tersebut kepada Presiden RI Dia ingin melihat bagaimana sikap Jokowi di akhir masa tahtanya Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9 Tahun depan ini, tahun ke-10, dan tahun terakhir Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini Mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik Atau dengan berdarah-darah Ujar Melki dikutip dari kanal Youtube Abraham Samad Speak Up Kamis 22 Juni 2023 Jika dia ingin mengakhiri kekuasannya dengan baik Dia harus tunjukkan etika baiknya Untuk kemudian merespons suara-suara masyarakat Ucapnya lagi Menurut Melki, semuanya ada di tangan Jokowi Langkahnya akan menentukan bagaimana dirinya dikenang sebagai pemimpin Akhir yang tidak baik, kata dia Akan menimbulkan sentimen buruk yang tentu abadi Dikatakan bahwa salah-salah langkah Jokowi dapat memicu kondisi masyarakat tidak percaya kepada kepresidenannya Masyarakat yang antipati dengan sistem pemerintahan Masyarakat yang percaya isi pemerintahan koruptor semua Haa, ini bocah ngomong apa sih? Giliran undang-undang perampasan aset koruptor ditolak DPR Si bocah ini tidak ngomong apa-apa Agak susah memang membedakan mahasiswa dengan mahasiswa Yang menjadi pertanyaan publik Mengapa mahasiswa Indonesia yang diwakili oleh PNPUI ini Tidak memperjuangkan undang-undang perampasan harta koruptor Padahal itu sangat penting untuk mengembalikan aset uang negara Yang dicuri dan memiskinkan koruptor sebagai sanksi sosial Agar penjabat tidak berani lagi untuk melakukan tindakan korupsi Seperti diketahui, Presiden Jokowi Dodo Jokowi Mendorong DPR segera menyelesaikan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset Menkopal hukam, Mahfud MD pun sebab pula berkata demikian RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah Dan terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR Kata Jokowi setelah meninjau pasar Joharbaru, Jakarta Pusat Rabu 5 April 2023 lalu Namun bukannya membantu apa yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi Demi kepentingan negara PMUI malah nimbrung para kadrun oposan Untuk melengsarkan Presiden Bahkan dia mengancam dengan Bahkan berani mengancam Bila perlu turunkan Jokowi dengan berdarah-darah Ini suara mahasiswa benaran atau mahasiswa Para sobat sekalian Kita lihat sejenak ke dunia twitland Untuk melihat reaksi warganet Atas pernyataan PMUI ini Khususnya dan mahasiswa Indonesia umumnya Dalam menyikapi bagaimana pemberantasan korupsi Apakah mereka mendukung dengan konsisten Atau malah menolak Kita lihat di twitter Para sahabat ini Pernyataan dari PMUI yang sempat Menuding bahwa Jokowi itu harus turun Dengan berdarah-darah Salah satu akun itu berkomentar PMUI menjadi trending Di media sosial pada kamis 22 Juni pagi Sunggar Fira adalah pernyataan Ketua PMUI Melki Sedekhuang Dia menyoroti akhir kekuasaan Presiden Jokowi Kita lihat selengkapnya Ini begini Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9 Tahun ke-9 Tahun ke-10 dan tahun terakhir Mari kita lihat Apakah Presiden Jokowi ini Mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik Atau dengan berdarah-darah Jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik Dia harus tunjukkan itikat baiknya Untuk kemudian merespon Suara-suara masyarakat Tapi kalau dia kemudian ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik Dengan dalam tanda kutip Masyarakat tidak percaya Dengan kepresidenan Bapak Jokowi gitu misalnya Dengan tanda kutip Masyarakat menjadi antipati Dengan sistem pemerintahan Dengan tanda kutip Masyarakat menjadi percaya bahwa Isinya di dalam itu koruptor semua Ya silahkan untuk tidak dijawab gitu Nah ini yang poin yang penting ya Para sahabat Soal koruptor Di dalam itu koruptor semua Ya silahkan untuk tidak dijawab gitu Ya bahwa Isinya di dalam itu koruptor semua Ya silahkan untuk tidak dijawab gitu Kita lihat Pernyataan dari BEMUI sebelumnya ya Ini pernyataan BEMUI Pada tahun 2022 Ya tanggal 30 Oktober Disini ada sebuah akun yang Mencuitkan Soal Sikap dari BEMUI ICW Penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH 2021 Baik oleh KPK Kejagung dan Kepolisian Ada yang 553 kasus Dengan 1173 tersangka Dan kerugian negara 29,4 triliun rupiah Mahasiswa goblok Makin banyak Koruptor yang ditangkap Ia makin bagus Jokowi mau Jokowi mau buat Undang-undang perampasan Aset koruptor Kenapa kalian Nggak dukung Kita simak Pernyataan dari Ketua BEMUI ini Para sahabat Silahkan ditambahkan Kalau aku menambahkan sedikit Dari Bang Kahar Sebenarnya kurang lebih Ada dua poin sih Bang Pertama ini kan Presiden Jokowi Berjanji bahwa Beliau akan berpihak Pada pemberantasan korupsi Namun sampai di tahun 2021 terakhir kemarin Itu tercatat Data dari ICW Sudah sampai menyentuh Angka 533 Penindakan kasus Aparat penagak hukum Nah ini kan cukup Memprihatinkan juga Kalau kita lihat Kerugian negara Dari kasus-kasus tersebut Sudah menyentuh Angka 29,4 triliun Nah ini juga Sangat benar-benar Mengkhawatirkan Ditambah lagi Dengan adanya Bentuk kelemahan Dari KPK Oke kita lihat Pernyataan yang lain ya Diunggah dari Akun Ini bocah Ngomong apa sih Giliran Undang-Undang Perampasan aset koruptor Di tulang DPR Si bocah Kagak ngomong Agak susah sih Membedakan Mahasiswa dengan Mahasewa Kita simak Videonya sejenak Pemerintah dan DPR Benar-benar Ingin mengebut Dan Ingin mengejar RKUHP ini Disahkan di akhir Masa sidang Dan apabila Pemerintah dan DPR Ingin Segera Mengesahkan RKUHP Bagi saya Ini adalah Momentum Untuk mahasiswa Kembali bergerak Saat Pemerintah dan DPR Ingin segera Mengesahkan RKUHP Maka kami Mahasiswa Juga ingin segera Turun ke jalan Saya tidak tahu Apakah waktu 7 tahun Untuk membahas Itu terburu-buru Ataukah tidak Kalau diukur Dari Apa namanya Periode Pertengahan Presiden SBY Kalau dilihat Dari Pasuk di DPR 69 tahun Menurut Bayu itu Terburu-buru Jadi Mohon maaf Saya selalu Mengatakan Jangankan saya Mungkin orang tua Kita pun ketika itu Pertama kali diisukan Belum lahir Apakah itu terburu-buru Itu tolong menjawab Pertanyaan Kalau itu terburu-buru Lalu kira-kira Jangan terlalu Ditarik Sebentar Sebentar Bayu Karena begini Mulai pembahasannya itu 2015 Tidak Saya katakan Anda belum lahir pun Itu sudah dibahas Hal ini kontradiktif Dengan Pernyataan Atau sikap Dari ketua BEMPUI Atau mahasiswa Mengenai Undang-Undang Perampasan Aset Korupor Kita lihat Reaksi Atau respon Dari netizen Yang diunggap pada 29 Juni lalu BEMPUI Dengarkan ya Kemana saja Waktu Presiden Jokowi Mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset Korupor Kita simak Videonya Sejenak Pak Jokowi Melawan Melawan konstitusi Atau menyelewen Dari konstitusi Tidak ada Suara kalian itu Mana Tidak ada Pembelaan Untuk bangsa Untuk negeri ini Coba di waktu Pak Jokowi Mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset-aset Para koruptor Yang ditolak DPR Pada waktu itu Kalian hadir Kalian Untuk rasa Itu DPR Tapi mana Suara kalian Ngomong kosong kan Menghilangkan Karena Tidak ada yang Bayar kalian Untuk durasa Paham Pak Jokowi Tidak ada Yang mau melawan Konstitusi Tidak ada Cuma kalian itu saja Tidak ada yang Bayar kalian Untuk durasa Jadi Kalian itu Mahasiswa yang Tidak berguna Bagi kami rakyat Saya sependapat Dengan pendapat Orang ini ya Netizen ini Yang menyatakan bahwa Apakah Mahasiswa itu Memang Mendorong Untuk Pemberantasan Korupsi Atau Malah Justru Ikut Menjegal Karena Faktanya Undang-Undang Perampasan Aset koruptor Ini Mahasiswa Diam Seribu bahasa Kita lihat Ada Cuitan Dari Salah Satu Netizen Di China Penjapan negara Dicemput Paksa Bila terbuki Terlibat korupsi Hukumannya Adalah Mati Disini Hukuman Malah Dapat Remisi Dan Masih Bisa Berpolitik Lagi Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor Saja Seperti Sengaja Dipersulit Dukung Presiden Jokowi PPATK Dan PSI Kita Kita simak Videonya Sejenak undang- Si Pah산 Pahasan Pahasan . Disini dituliskan caption di China penjabat yang korupsi dicopot dan dihukumati walaupun masih meeting. Oke para sahabat kita lihat pendapat dari yang lainnya ya. Kenangan saat narasumber dirujak oleh masyarakat via telepon part 1. Ada baiknya jika pemerintah mengadakan nomor telepon untuk aspirasi masyarakat yang didengar anggota DPR RI. Karena memenanyakan hal undang-undang perampasan aset karotor nih Pak pemerintah. Kita simak videonya sejenak. Ada kalimat yang menarik ya wakil rakyat atau tikus rakyat. Kita simak selanjutnya. Langsung keimpinnya Pak Irianto. Ya itu kenapa sekian duit itu sekian triliun kok gak ditambah mau ada aja Transjakarta yang sudah ada. Kenapa masih MRT yang sekian triliun. Terima kasih Pak Irianto. Terima kasih Pak Irianto. Ya pertanyaan sih kita bahas tadi sebelumnya ya. Halo selamat malam Pak. Ibu siapa Bu dari mana? Bu Asri, Bu Tasri. Bu Asri silahkan Bu. Saya sarankan kalau mengundang dari anggota DPR RI yang smart dong Pak. Yang menguasai masalah. Kenapa Bu? Ibu pikir gitu kenapa? Dia 22 pria kok jadi dia DPR RI. Pak sekarang ribunya minta ampun. Dia semua mau ngerti. Bulu tuh ngapain aja sih ya. Halo selamat malam. Halo selamat malam. Iya dengan Bapak siapa dari mana Pak? Di Asri Jakarta. Satu selamat. Seminggu. Itu saya sangat heran sekali itu melihat wakil rakyat itu. Kok tidak mempertimbangkan beban rakyat. Itu beban rakyat yang menjadi ukurannya itu adalah pajak. Pajak setiap tahun naik. Berarti itu beban rakyat. Emangnya uang dari mana itu wakil rakyat dari mana itu? Pakai otak dong jadi wakil rakyat. Baik Pak Iri, terima kasih. Kita sahabat dulu teleponnya yang baru masuk. Halo selamat malam. Halo selamat malam. Dengan Bapak siapa dari mana Pak? Dengan Yos di Cakung. Pak Yos silahkan Pak. Iya kalau saya saya kira setuju ya dengan Pak Jokowi ya. Itu perlu dia evaluasi. Saya kira apa yang disampaikan dari Pak DPRD ini ya wajar saja. Karena beliau ini kan dari kelompok yang tidak mendukung Jokowi. Jadi penolongan saya, saya sekolah orang yang waktu itu golongan. Tapi kalau saya pikir ini jangan sampai Oklum-oklum anggota, saya nggak bilang yang bicara sekarang. Ya mungkin tersebar ya. Dimanapun. Itu ingin mempermainkan ini sebagai proyek gitu loh. Bisa jadi sarana korupsi baru. Saya pikir perlu dievaluasi mateng-mateng. Jangan asal ini. Terusnya Pak. Ini bisa mengutang musnah besaran rakyat yang teranggung ini. Terima kasih. Sangat menarik ya pertanyaan dari rakyat ini ya. Ya karena sebuah stasiun TV mengundang narasumber yang salah sehingga dirujak oleh masyarakat. Para sahabat kita lihat cuplikan menarik yang lainnya ya. Nah ini sebuah akun yang mengutip pernyataan atau statement atau pendapat dari salah seorang rakyat Indonesia. Suara rakyat pemerintah butuh payung hukum untuk perampasan aset koruptor. Mana suara rakyat buruh dan mahasiswa untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Karena anggota DPRRT tidak berani. Karena anggota DPRRT tidak berani mengesahkan bila tidak ada dukungan dari ketua partai politik masing-masing. Kita simak videonya sejenak. Kadang-kadang aku ya intansi pemerintah ini berpikir juga banyak aku. Mengapa mestinya pejabat-pejabat negara tidak ingin untuk berbuat baik. Kadang-kadang kita perhatikan negara Cina yang tidak punya Tuhan, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mengelakukan undang-undang barang siapa korupsi hukum mati. Sekarang dulu Cina itu adalah negara yang paling bobrok, terkorup di dunia, termiskin di dunia. Begitu dilakukan undang-undang hukum mati korupsi sekarang orang terbersih di dunia. Ini seperti yang tadi kita simak ya, ketika ada seorang koruptor yang ditangkap oleh aparat, bahkan terjadi di ruang meeting. Kita lanjutkan pernyataan dari orang ini ya. Nomor 2 Korea, Korea Utara. Nah tengoklah. Kadang-kadang terpikir aku, terlucu pula orang umat Islam yang ada di Indonesia ini begitu dilantik, diangkat Al-Quran, tahu dia hukumnya, tahu dia kalang rosoknya, tapi dikehojokannya juga untuk mengakali uang negara. Nah, dan lucunya si Jokowi berkeingin, berkehendak untuk melaksanakan perampasan huang hukum negara atau hukum mati, tak ada yang setuju. Berarti seolah-olah mereka tidak ingin untuk berbuat satu kebaikan. Padahal tengok Cina itu, si Jinping itu, sampai diangkat rakyat Al-Nak Al-Diaw, presiden seumur hidup. Satu-satunya sekarang negara yang termaju nomor 1 di dunia adalah Cina. Nah, kenapa? Karena tadi patuhnya dia melaksanakan undang-undang tadi, seperti Korea Utara, tengoklah majunya. Tapi Indonesia tidak. Nah, sebelum dia menjadi pejabat pemerintah sudah direncanakannya, memang bagaimana besok jadi pejabat pemerintah untuk menghabiskan uang negara, untuk mendapatkan uang negara. Sudah di teori-teori, di teknik-teknikannya. Nah, kadang-kadang aku terpikir juga dengan saya, aku terpikir juga aku memang di Ong Tino. Nah, sampai ditantangnya pejabat tinggi negara, dari mana hasilnya, dari mana pajaknya. Coba ayo, sama-sama kita sistem terbuka, kata. Tak ada yang berani, saya biji pun. Nah, kadang-kadang kalau dipikir kok dia ini jadi presiden di Europublik ini, pas gaya si jengping dia ini dibuatnya ini. Pas gaya si jengping, maju semaju-maju sampai ke langit ini negara ini. Kalau si Ahok ini lah, ya. Nah, apapun agama yang penting kan maju, rakyat, dan sukses. Nah, asalkan jangan kita jahilya dibuatnya. Janganlah, sopan nanti beragama pun dilarang, janganlah, kan begitu. Tapi kalau aku tengok, tidak waktu dikaitan dilarangnya pula. Sangat setuju dengan pendapat orang ini ya, bagaimana China bisa maju, bahkan bisa bersaing, bahkan berperang secara ekonomi dengan Amerika Serikat. Dan sekarang, posisi China dalam ekonomi dunia tidak diragukan lagi kekuatannya. Apa awal mulanya? Ya, karena China secara tegas mendukung pemberantasan korupsi. Yang dimotori sendiri oleh Presiden Xi Jinping ya, sehingga akhirnya China berhasil mengatasi masalah itu. Bagaimana dengan Indonesia? Memang kita masih carut-parut masalah korupsi. Tetapi dalam hal ini, kita menyeronok soal mahasiswa yang justru malah berusaha untuk menurunkan Jokowi. Bukannya malah mendukung ketika Jokowi mengeluarkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Mana suara dari mahasiswa? Karena itu, tidak salah kalau mengatakan, kalau orang mengatakan bahwa bukan mahasiswa, tetapi mahasiswa. Oke para sahabat, kita lihat yang lainnya ya, soal ini. Jokowi dan jajarannya anugerah ilahi sang penyelamat NKRI. Ini buktinya apa? Mereka setan-setan kadrun, mahasiswa MPR, TPR, sama dengan maling, sama dengan koruptor, sama dengan perusahaan NKRI. Sama dengan pengkhianat bangsa, sama dengan teroris. Karena mereka tidak mendukung undang-undang perampasan harta koruptor. Kita lihat sejenak video cuplikan dari Mahfud MD. Terus mendorong, segera ditetapkannya, undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini juga penting sekali. Kila, RUU perampasan aset Jokowi ditolak DPR. Mahasiswa diam gak demo, kadrun juga diam-diam. Ditahukan siapa yang mereka dukung? Maling. Rancangan undang-undang tentang perampasan aset dalam tindak pidana dan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal atau uang kunaik. Itu yang diantikan ke JPR agar bisa dijadikan undang-undang. Maksudnya, aset tindak pidana itu bisa segera dirapas. Kemudian, orang berbelanja dalam dua waktu tertentu harus lewat bank. Agar diketahui sumbernya dari mana dan dikirim ke mana. Tidak boleh langsung dari tangan ke tangan kalau misalnya sampai 100 juta. Nah, tetapi BBRU tersebut di JPR pada tahun 2021 tidak. Oke, para sahabat sekalian, kita lihat ada pernyataan menarik yang lainnya ya. Kita lihat, ini ada seorang akun yang menulis, Melki Sedekhuang, Ketua BEMPUI. Jokowi harus berikan kepercayaan kepada publik dan bersikap netral serta independen. Jangan menyampaikan gagasan-gagasan kepada Ketua Parpol di belakang layar dengan menggunakan fasilitas negara. Pemilu 2024 memilih sesuai pilihan rakyat. Kita simak videonya sejenak. Yang lebih baik adalah minta Pak Presiden Jokowi untuk sampaikan pada publik, berikan kepercayaan pada publik bahwa dia akan bersikap netral, dia akan independen, dan sampaikan gagasannya dengan komunikasi publik yang baik. Bukan dengan menyampaikan gagasan-gagasan tersebut pada Ketua Partai Politik di belakang layar, apalagi menggunakan fasilitas negara. Karena ketika dia sedang menggunakan fasilitas negara, dia harus sadar, dia adalah presiden pilihan rakyat, dan negara ini adalah organisasi jabatan menurut masyarakat. Kita lihat begitu mahasiswa ini sangat getoh dalam menyerang presiden Jokowi. Entah apa masalahnya, setiap kebijakan Jokowi mereka selalu menentang. Bahkan termasuk perampasan, bahkan termasuk RUU perampasan aset koruptor ini, mereka juga menentang. Tetapi untuk urusan lain, mereka sangat getol untuk menentang presiden Jokowi. Bahkan PEM UI yang terakhir, yang terkini yaitu Melki Sedai Kuang, malah mengancam presiden Jokowi agar turun secara baik-baik atau secara berdarah-darah.